untuk kipasnya langsung menyala guys padahal ini 12 po ya 12 po 0,17 ampere amperenya gede juga lupanya tapi anginnya langsung gede guys oh ya anginnya wow mantap ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari nah apa kalian di rumah punya casan HP seperti ini ini kan kita tahu ya kalau casan HP itu tegangannya itu 5 pol ini bahkan 4,5 pol tapi biasanya rata-rata itu untuk casan HP itu 5,1 pol atau juga 5,1 pol ya nah misalkan kita lagi darurat atau arjen kita punya alat yang membutuhkan tegangan 12 pol tapi kita nggak punya adaptor ya Oke pertama kita akan coba cek dulu ya untuk tegangannya sebelum kita rubah kita coba cek terlebih dulu nah ini menyala di sini kita coba masukkan tabel casannya ya Nah di sini coba perhatikan di sini Nah di sini kita cek kita cek di sini tegangannya kebaca 4,6 pol berarti sama ya dengan yang di sini Nah kita coba nyalakan ini guys apa namanya di sini ada kipas 12 pol ya ini kita coba pakai ini ini sebelum kita upgrade sebelum kita upgrade sebelum kita rubah ke 12 pol ya Apakah kita bisa menyalakan kipas ini kipas 12 pol ini coba perhatikan ini muter enteng ya Nah kita coba ini ya sini jalurnya Nah kita coba saya coba sambungkan aja biar yakin kalau ini tuh bener-bener nyambung Oh ya ini nyambung nyambung ya tuh ini kita hubungan ke sini kipas tidak mau berputar ya kipas tidak bisa berputar ya kipas tidak bisa berputar Oke ya ini sebelum kita upgrade sebelum kita rubah ke 12 pol eh kipas tidak berputar Hai kipas tidak mau berputar Hai seperti ini kita coba bongkar tapi biasanya tuh kia untuk sasan yang sekarang itu enggak ada bau dia ya dia menggunakannya soket di sini jadi kita harus membukanya itu pertama detailin minyak kayu putih sekelilingnya tungguin sekitar 15 menit lebih ketok-ketok nanti dia akan kebuka sendiri ya untuk tasan-casan yang tidak ada bautnya nah ini untuk dalamnya Oke seperti ini untuk dalaman casan HPnya kalian cari dioda Jenner guys kalian cari dioda Jenner ya di sini tuh ada dioda dan bentuknya itu seperti ini dioda Jenner bentuknya seperti ini warnanya dan bentuknya seperti ini cuman ini jangan sampai keliru ya bentuk dan warna seperti itu ada yang 4148 ada dioda Jenner jadi kalian harus cari lambangnya ya lambangnya itu kalau dioda Jenner seperti ini dioda Jenner seperti ini dan dioda biasa 4148 seperti ini ya jadi kalian harus tahu dulu lihat lambangnya aja di bawahnya biar kalian paham saya akan coba buka dulu ya kakinya satu-satu biar benar-benar paham buka dulu kita biar tahu untuk apa namanya lambangnya ya untuk lambangnya dioda Jenner itu seperti apa oke coba perhatikan coba perhatikan ya yang ini ya ini lambangnya jet ya jadi segitiga ujungnya jet ya segitiga ujungnya jet yang ini lambangnya segitiga segitiga ujungnya garis yang ini juga sama yang ini sesuai dengan lambangnya ya disini juga sebenarnya udah tertulis ya ada DJ berarti dioda Jenner ini D doang ini juga sama D doang D3 ya terus kalian juga harus mencabut kapasitor outputnya ya kapasitor output berarti yang ini disini kan cuma tertera 10 volt ya karena disini tegangannya 5 volt kita akan mengganti tegangan ini outputnya ke 12 volt otomatis kalau masih pakai ini ini pasti bisa pecah ya atau meledak karena kapasitasnya melebihi dari tegangan asli tegangan ini ya tegangannya 12 volt tapi ini kapasitasnya 10 volt jadi kita harus mengganti kapasitor output ini tegangannya tuh yang di atas 10 volt bisa 16 volt bisa 25 volt oke ini saya balikkan lagi karena ini bukan dioda Jenner nah ini ya untuk dioda Jennernya guys nah ini dioda Jennernya oke kita cek ya ini alatnya yang kemarin kita buat videonya yang ini jadi ini tuh bisa buat ngecek lampu otomatis dan juga bisa buat ngecek dioda Jenner ya dioda Jenner seperti ini kita nggak tahu nih kodenya berapa atau tegangannya berapa ya bisa pakai ini kalau perhatikan disini sebelum kita hubungkan ke dioda Jenner nah tegangannya tuh 15 volt nanti ketika kita hubungkan ini akan menyesuaikan dari tegangan dioda Jenner ini hubungkan aja seperti ini guys nah ini kaki yang sini satu dan ini yang satunya disini coba perhatikan disini ini masih 15 volt ya pas ini saya hubungkan ke sini maka ini tegangan akan berubah sesuai dengan tegangan dari dioda Jenner ini set ini ya berubah ya 5,6 volt kalau di lepas 15 lagi kalau dihubungkan jadi 5,6 volt berarti ini dioda Jenner yang 5 volt bener ya ini dioda Jenner 12 volt oke kita coba cek kembali menggunakan alat ini coba perhatikan disini hubungkan satu ke sini nah seperti ini dan ini ujungnya satu ke sini coba perhatikan disini nah disini di polmeter kebaca 12 volt ya 12 volt oke 12 volt pakai alat ini langsung bisa ke detect ya ini tuh dioda Jenner yang berapa volt berapa volt jadi kalau kalian ingin Bang saya gimana caranya ingin bikin alat ini nah caranya video ini tonton ya tonton video ini atau nanti link video pembuatan ini nanti saya sertakan di deskripsi video oke oke ini dioda Jenner ya dioda Jenner 12 volt untuk memasangnya coba perhatikan disini disini ada yang bagian hitam di ujungnya itu sedangkan sebelah sini tidak ada bagian hitam jadi yang ada hitam kita hubungkan taruh kakinya di yang ada garis jetnya kayak jet ya ya yang ada kaki hitamnya kita taruh di ada garis jetnya sedangkan yang di sini nggak ada garis atau polos oran kita taruh di juga di kaki yang tidak ada garis disini nah seperti ini oke ini ya pengganti dioda jenernya 12 volt selanjutnya tinggal kita ganti kapasitor output ini kan disini masih jadi 10 volt kita ganti 16 volt panggang 16 volt 25 35 juga nggak apa-apa ya oke untuk penggantinya disini saya akan nyari cabutan aja ya disini juga ada perkasan ya disini 470 mikro 25 volt oke ini untuk pengganti kapasitornya ini awalnya yang ini yang 10 volt 220 220 mikro saya ganti menggunakan 25 volt 475 mikro untuk memasangnya jangan sampai kebalik disini itu ada garis putih sedangkan disini tidak ada garis putih yang ada garis putih adalah negatif yang nggak ada garis putih adalah positif ya ya disini juga ada yang di apa di garis-garis berarti ini negatif yang polos adalah positif oke tinggal kita pasang aja guys oke nah seperti ini ya setelah kita ganti untuk komponennya ini yang diganti itu ini yang dioda jener dan ini yang kapasitor outputnya ya tadi itu disini tuh 10 volt ya saya ganti menggunakan 25 volt oke sekarang kita cobain jangan dulu dibungkus biar ini benar-benar sudah kelihatan ya Nah seperti ini buat colokan sini hati-hati ini karena rum ya Nah disini led sudah menyala Bang kok lednya bisa menyala sedangkan disini outputnya 12 volt ya jadi ini led kenapa bisa menyala tidak pecah karena disini ada resistor ya resistor buat ngedrop tadi nih tadi ini tegangannya itu 4,5 volt ya 4,5 volt tegangannya kita ganti dioda jenernya buat perhatikan disini sekarang berapa ya kebacanya Hai buat kita baca coba kita cobain cek di sini untuk tegangannya itu naik jadi 10,52 volt nggak nggak nyampe 12 volt ya ini cuma nyampe 11 volt ya karena disini aja tadi tegangannya itu 4,5 volt ya Hai di pas kita tambah ganti dioda jenernya disini naik jadi 10,52 ya mendekati 11 volt ya Nah jadi 10,52 volt atau 11 volt oke nah Nah sekarang kita cobain guys tadi disini itu tidak bisa menyala ya Hai ini tadi tidak bisa menyala Nah sekarang setelah kita menaikkan tegangannya Apakah ini bisa menyala coba perhatikan Hai saya coba hubungkan yang ini yang positif Hai 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 ya tadi ini itu tidak bisa menyala guys Hai coba perhatikan hai 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 langsung menyala ya langsung menyala disini untuk kipasnya langsung menyala guys Hai padahal ini dua belas pol ya dua belas pol tapi anginnya langsung gede guys eh coba kita coba cek untuk anginnya ya di sini itu anginnya gede guys nih Oh ya anginnya Wow mantap ya Oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe-nya mantap ya 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 ya